Subscribe official iNews channel dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Polisi memeriksa terduga pelaku pelempar sampah ke mulut kuda Nil di Taman Safari Bogor. Jika terbukti bersalah, terduga pelaku yang merupakan nenek ini terancam 3 bulan kurungan. Ih sumpah jahat banget nih sumpah. Gak bisa ih, kosian. Ih sampah, ngasih sampah, parah banget, parah, potong, 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 potong. Nih orangnya, ngasih, sampah plastik, kosian. Terduga pelaku pembuang sampah ke mulut kuda Nil di Taman Safari Cesarua Bogor, Cewa Barat diperiksa di Polres Bogor. Polisi juga memeriksa 4 saksi dari pihak Taman Safari dan sejumlah orang yang ada di mobil saat peristiwa terjadi. Penjidik Polres Bogor sedang melakukan pemeriksaan kepada terduga pelaku. Statusnya masih terduga atau gimana, Bu? Statusnya karena masih pemeriksaan, jadi masih terduga. Kalau terbukti gimana, Bu? Jika terbukti, yang bersangkutan ditemakan pasal 302 KUHP dengan ancaman hukuman selama 3 bulan kurungan penjara. Sebelum diperiksa terduga pelaku, seorang nenek berusia 64 tahun ini meminta maaf. Warga Jijalengka menyerahkan diri setelah videonya viral selama 2 hari. Pihak Taman Safari memastikan kondisi kemampuan terduga. Kudanil bernama Ari dalam kondisi baik. Peristiwa pelemparan botol sampah kemulut Kudanil Betina terjadi pada 7 Maret kemarin. Pelemparan itu terekam pengunjung lain hingga viral di media sosial. Dari Bogor, Jawa Barat, Wil dan Hidayat, Ainews, telaporkan.